Oke, gue mau ngasih tau lu semua nih Tutorial gimana caranya dapet nilai seribu di UTBK Sebenernya ada dua caranya Tapi sebelumnya, subscribe dulu buat tips UTBK dan kuliah Jadi gimana sih caranya dapet nilai seribu di UTBK? Seperti yang gue bilang, ada dua caranya Yang pertama, ada usaha dan doa Ya lu berusaha buat ngejawab semua soal UTBK dengan benar Karena seribu tuh kan nilai sempurna ya Jadi lu pastiin dulu, jawaban lu gak ada yang salah Kalau udah, abis itu ya doa Doa biar semua peserta UTBK gak ada yang jawab benar Alias salah semua nilainya nol Kenapa begitu? Karena ini terkait dengan sistem penilaian IRT Jadi, kalau ada orang yang sama jawaban benernya sama lu Bobot soal yang lu jawab benar itu akan berkurang Jadi lu berdoa aja tuh, biar si Indonesia jawabannya gak ada yang benar Cara yang kedua, tidur bro Hah? Kok tidur bang? Biar nyimpi Karena gak mungkin cuy Ya kali si Indonesia tolol semua